Intro Back kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong mengaku sedang mengurus proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Kelvin Verdong menegaskan, bahwa proses naturalisasinya akan dimulai pada bulan Juni 2024 mendatang. Diketahui, Kelvin Verdong menjadi salah satu pemain keturunan yang santar dikabarkan bakal segera dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Lahir di Belanda pada 26 April 1997, Kelvin Verdong memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Maulabo, Aceh. Sementara ibu Kelvin Verdong berasal dari Belanda, dalam wawancaranya tersebut, Verdong mengatakan bahwa proses naturalisasinya menjadi WNI akan dimulai pada Juni 2024 mendatang. Hal ini dibocorkan Danie Van Laar, kemungkinan besar Verdong akan di sana, pada bulan Juni 2024, ujar Van Laar, di sisi lain. Dalam wawancara Verdong, pemain berusia 26 tahun itu menceritakan awal mula ia tertarik membela timnas Indonesia, menurut Verdong. Semua bermula saat pelatih timnas Indonesia. Shintai yang menonton langsung pertandingan NEC Nijmegen melawan SC HRNVN pada 10 Maret 2024 lalu, kala itu, seusai pertandingan Shintai Yong menanyakan kepadanya soal silsilah keluarganya. Itu dimulai kurang dari sebulan yang lalu melalui kunjungan Shintai Yong, pelatih timnas Indonesia, ujar Verdong dalam wawancara Voetbal International yang dikutip dari Voetbal Primeur, Minggu, 7 April 2024. Dalam wawancara tersebut, Verdong juga mengungkapkan alasannya membulatkan hati untuk membela timnas Indonesia. Selain mempunyai darah Indonesia dari sang ayah, Verdong pun ingin merasakan memperkuat tim nasional, sejatinya, Kelvin Verdong mempunyai karir yang bagus ketika masih berada di kelompok usia. Pemain blasteran ini beberapa kali dipanggil memperkuat timnas junior Belanda mulai dari U15 hingga U21. Namun peruntungannya di timnas senior tidak sebaik di kelompok usia. Hingga saat ini, Verdong belum pernah dipanggil memperkuat tim oranya, sehingga pria yang akan merayakan hari ulang tahun ke-27 pada 26 April nanti bersikap realistis. Pemain Liga Inggris asal klub Crystal Palace, Jairo Riedewald dikabarkan berminat menjadi pemain timnas Indonesia, bahkan gelandang Palace itu menolak membela Suriname. Jairo menjadi perbincangan akhir-akhir ini setelah dirinya berpotensi menjadi pemain naturalisasi Indonesia selanjutnya. Beberapa waktu lalu juga beredar DM Instagram antara Riedewald dengan akun Instagram pemain keturunan, ID. Dalam pesan tersebut pemain Premier League itu ditanya kesediaannya memperkuat timnas Garuda. Kemudian ia menjawabnya dengan antusias apabila mendapatkan kesempatan itu. Jairo Riedewald memulai karir sebagai pesepak bola di salah satu akademi yang ada di dunia, Ajax Amsterdam. Kemudian, pemain berusia 27 tahun tersebut mendapat kesempatan untuk naik ke tim senior pada musim 2013-2014, empat musim bermain di era divisi. Jairo Riedewald mencoba tantangan baru dan bergabung dengan klub Premier League, Crystal Palace. Di level tim nasional, Jairo Riedewald sudah pernah memperkuat timnas Belanda mulai dari U15 hingga U21. Tentunya kehadiran pemain grade A bisa menjadi penambah kekuatan di lini tengah timnas Garuda, selain memiliki ketertarikan membela Indonesia, Jairo juga memiliki garis keturunan Indonesia. Hal ini diungkap oleh Hassani Abdul Ghani yang merupakan mantan Exko PSSI yang mengurusi proses naturalisasi. Menurut Hassani, ia mengaku dihubungi salah satu kerabat Jairo yang berasal dari Manado, sebelumnya anggota Exko PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan ada dua pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi, namun baru satu nama yang terungkap yaitu Kelvin Ferdong yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!